Pemirsa PT Tanah Emas Indonesia di bawah kepemimpinan Denny Fuadi melakukan pergantian General Manager yang sebelumnya dipegang oleh Iqbal Natabaya, kini diberikan kepada Adhiko Putra. Denny berharap di bawah tangan Adhiko, PT Tanah Emas Indonesia bisa go internasional. PT Tanah Emas Indonesia di bawah kepemimpinan Denny Fuadi secara resmi telah melakukan pergantian General Manager atau GM yang sebelumnya dipegang oleh Iqbal Natabaya, kini jabatan tersebut dipegang oleh Adhiko Putra. Acara peresmian penyerahan jabatan tersebut digelar pada Rabu 8 Maret 2023 malam di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Dalam kegiatan tersebut, Adhiko selaku GM baru PT Tanah Emas Indonesia menyampaikan tantangan sebagai General Manager bukan suatu yang mudah. Namun, ia sangat yakin dengan tim yang dimilikinya bisa melanjutkan kinerja Iqbal dan menghantarkan PT Tanah Emas Indonesia menjadi lebih sukses. Adhiko juga menjelaskan misinya untuk ke depan adalah melakukan ekspansi ke berbagai wilayah agar PT Tanah Emas Indonesia lebih dikenal hal layak ramai. Sebelumnya, PT Tanah Emas Indonesia sudah melakukan ekspansi di wilayah Pekanbaru dan Palembang. Adhiko juga menuturkan keunikan PT Tanah Emas Indonesia dengan PT lainnya yang bergerak di bidang yang sama. Salah satunya, PT Tanah Emas Indonesia sangat menghindari bekerja sama dengan bank, baik untuk permodalan maupun yang berkaitan dengan penyaluran kredit. Keputusan tersebut mereka ambil demi menghindari adanya sistem riba dalam transaksi. Tak hanya itu, 5% dari omset PT Tanah Emas Indonesia pun diinfatkan ke pesantren di bawah naungan PT Tanah Emas Indonesia. Bukan suatu hal yang mudah ya, ini betul merupakan tantangan yang amanah yang berat buat saya. Tapi saya yakin bersama dengan tim-tim yang ada, kemudian selama ini kita juga sudah dihantarkan label untuk sampai ke tahap prestasi ini. Saya yakin bersama kita komitmen dengan tim yang ada bisa membangun ini jauh lebih baik lagi ke tempatnya. Tentu kita ingin ekspansi lebih luas lagi, sekarang kita sudah ekspansi ke Pekan Baru dan Palembang. Dan harapannya bukan hanya 1-2 proyek yang kita laksanakan Pekan Baru, dan untuk berikutnya kita tentu ingin ke kota-kota berikutnya. Denny Fuandi selaku pemilik PT Tanah Emas Indonesia berharap, dengan dipegangnya jabatan general manager oleh Adiko tersebut, semoga ia bisa membawa PT Tanah Emas Indonesia go internasional dan dikenal oleh penjuru dunia. Ini alhamdulillah kita, apa istilahnya revolusi ya, revolusi, pembaharuan, kita ganti manajer yang lama, kita ganti yang baru, Pak Adiko Utra, menggantikan Pak Kukik banget. Kalau dari awal kita berdiri, sudah 8 tahun, 32 proyek. Harapan kita dengan adanya jenis yang baru seperti apa, Pak Adiko? Harapan kita yang pasti ya, Pak. Kita kan mau mulai ini, tidak menggunakan bank. Dalam arti kata kita berupaya keras dengan modal yang ada, mengembangkan aset yang ada. Mudah-mudahan bisa membawa perusahaan ini go internasional, Pak Adiko. Terima kasih sudah menonton!